Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan belajar cara melatih posisi plank yang benar. Kita langsung mulai ya. Kita akan mulai dari all four position. Telapak tangan di atas matras, kira-kira di bawah bahu. Lalu lutut kalian di bawah pinggul. Kita akan stay di sini sebentar. Perhatikan posisi kalian pada saat kalian ada di all four position. Beberapa orang mungkin akan mulai dengan posisi seperti ini. Atau pundangnya naik seperti ini. Aktifkan abdominals. Tarik telpon. Rasakan seperti spine kalian memanjang. Bukan turun ke bawah. Spine memanjang. Lalu perlahan-lahan rasakan pundang. Seperti ditarik ke arah armpit atau ketiak. Perhatikan kepala. Perhatikan leher kalian. Tidak jatuh seperti ini. Tidak juga dongak seperti ini. Tapi lurus inline dengan spine. Aktifkan hamstring. Aktifkan abdominals. Rasakan seperti kalian menarik lower belly. Naik ke atas ke arah pusat. Lalu stay dulu di situ. Lalu sekarang obliques. Aktifkan obliques. Rasakan seperti pundak kalian connect ke armpit. Lalu armpit ke obliques kalian. Posisi pertama. Untuk siap-siap ke plank adalah all four position. Dan semua otot kalian sudah harus engage di posisi ini. Satu-satu perlahan-lahan dari satu kaki kita akan buka ke plank. Tuck the toes dulu. Saya mulai dengan kaki kiri. Rasakan seperti tangan. Telapak tangan menekan di atas matras. Aktifkan obliques. Bayangkan seperti kalian menjauhkan abdominals atau perut kalian sejauh mungkin dari matras. Tapi jangan di round seperti ini. Ditarik masuk ke dalam. Seperti pakai korset yang dikencengin. Buka satu kaki ke luar. Lalu rasakan. Kalian tidak jatuh seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi yang berubah hanya kaki dari posisi all four. Tuck the toes. Dan dibuka. Straight it out. Oke. Tarik masuk lagi. Kita coba dengan kaki kanan. Tetap aktifkan abdominals. Tarik masuk abdominals kalian. Tail bone-nya dimasukkan sedikit. Count the tail bone sedikit. Jangan terlalu banyak. Karena kalian akan jadi round back seperti ini. Kita akan buka kaki kanan. Rasakan kaki yang lurus menapak di jari-jari kaki. Seperti jinjit. Rasakan kalian tidak jatuh ke sisi kaki yang lurus. Sekarang. Kita akan buka keplai. Kaki kiri. Tarik masuk tail bone. Satu kaki masuk lagi. Ke posisi all four position. Dorong ke child pose sebentar. Kita akan lakukan satu kali lagi. Kembali ke posisi all four position. Lapak tangan kalian di atas matras. Lutut kalian di atas matras. Rasakan bahwa tekanan di tangan kiri dan kanan. Di lutut kiri dan kanan. Di atas matras sama. Artinya kalian tidak miring ke sebelah kiri. Atau tidak miring ke sebelah kanan. Oke. Kita akan buka lagi ke plank position. Abdominals. Oblix. Top the toes. Lurus. Posisi kaki seperti jinjit. Kaki kanan. Stay di situ. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu kaki masuk. Satu kaki lagi masuk. Kembali ke calpus. Lalu putar wrist-nya. Pergelangan tangan kalian. Karena tadi ada tekanan. Selama melakukan plank. Kita release dulu sedikit. Kita lakukan sekali lagi. Sekarang. Kita ke all four position lagi. Leher tidak jatuh. Engage abdominals. Tuck the toes. Satu kaki ke lurus. Jinjit. Satu kaki lagi release. Aktifkan lower belly. Tarik masuk ke atas. Tarik masuk tailbone kalian. Stay. Bundak terasa menjauh dari telinga. And one. Two. Three. Four. Five. One leg down. Satu kaki lagi turun. Kembali ke calpus position. Release lagi. Tekanan dari pergelangan tangan kalian selama all four dan plank position tadi. Putar sedikit. Rotate. Lalu kalian boleh letakkan di bawah. Posisi yang terbalik. Seperti ini. Pundaknya tetap turun. Jauh dari telinga. Saya akan berganti ke posisi diagonal. Supaya kalian bisa melihat dengan jelas posisi telapak tangan saya di bawah. Stretch sebentar di sini. Kita sudah selesai. Semoga itu membantu kalian melatih posisi plank kalian. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah menonton.